Kami sudah tersambung dengan Pak Erian Joni, selaku pengamat sosial dari Universitas Negeri Padang yang akan membahas, kami akan membahas soal ada dua perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu di Pasir Selatan yang mendapatkan persekusi dari sekelompok orang. Kita langsung sapa Pak Erian Joni. Selamat sore Pak Erian. Selamat sore. Ya Pak Erian, ini langsung saja komentar Anda seperti apa dengan kasus ini Pak? Baik, ya memang kita amati dan berita dan kerisahan atau yang beredar belakangan ini spiral ya di media telah terjadi kasus persekusi terhadap dua orang wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu atau pemandu karaoke di buah kape di daerah Lengayang, Kabupaten Persis Selatan. Kalau saya mengamati ini dalam perspektif imus sosial ya, dalam perspektif fisiologi ini, ini tergolong adalah sebagai street justice ya. Ini semacam pengadilan jalanan ya. Kalau orang menyebutnya dalam istilah lain adalah kekerasan massa ya, yang dilakukan oleh massa atau dalam istilah lain orang menyebutnya juga dengan main hakim sendiri ya. Dan ini terjadi secara langsung, secara direct ya, dan melibatkan banyak orang ya. Karena kalau kita lihat dari modus dan laporan-laporan yang beredar hari ini baik dari pihak kepolisian atau dari informan langsung, saya juga melakukan kajian-kajian terhadap kasus ini, memang kalau kita lihat memang sangat miris ya, sangat miris dan anarkis atau brutal ya. Karena saya rasa ini pengamatan kami di dalam studi-studi di daerah Sumatera Barat, ini kasus yang pertama ini ya. Pertama di Sumatera Barat ya Pak Aryan. Pak Aryan, Anda melihat ada lemahnya dari ketegasan pemerintah tidak ya? Kalaulah ini ada upaya main hakim sendiri, sebenarnya yang melakukan penertiban bukanlah masyarakat, tapi adalah otoritas tempat yaitu Aparat Penegak Hukum, Sapol PP ada di sana. Kenapa ini begitu lemah di Presiden Selatan? Kalau Anda lihat seperti apa? Ah ya, kasus-kasus main hakim sendiri itu memang ada dua penyebab utama. Yang pertama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum gitu ya. Baik dari sisi proses, baik dari sisi penyelesaian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Yang kedua, saya melihatnya adalah karena faktor kesedaran hukum ya, masyarakat yang lemah dan tidak tahu ya terhadap apa yang dia lakukan. Nah yang pertama, yang kita garis bawah ini juga ada faktor, ada faktor ketidaktengasan di dalam penegakan hukum. Kalau kita lihat dari informasi atau data yang dihimpun, pihak Sapol PP sudah mendatangi ya tempat ini karena melanggar ya. Dalam izin usahanya kan ini adalah sebagai kafe ya. Dan lama-lama berubah menjadi tempat karaoke ya dengan membentuknya sekat-sekat ya. Baik, kalau kita mengenal budaya Minangkabau, Sumatera Barat ini kental dengan musyawarah mufakat begitu ya Pak Erian. Kenapa ini tidak bisa dimusyawarakan terlebih dahulu, main hakim sendiri, ninia mama harusnya turun ke lapangan, berdiskusi, tidak main hakim sendiri. Sampai ada dugaan kekerasan seksual di sana? Ya memang ada yang kita sayangkan di sini ya bahwa kita punya kehidupan lokal adalah menyelesaikan segala sengketa atau peristiwa atau konflik yang terjadi antara masyarakat baik secara petikal dan horizontal tersebut. Ada namanya medium ya, mediumnya adalah peran dari Tungku Tigo Sejarangan atau Tigo Sapilin di daerah kita ini. Dan ini yang tidak tercapai dalam kasus ini ya, ini yang tidak terpenuhi di sini. Sehingga masa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya persekusi ini terhadap korban ini. Jadi ada medium yang tidak terpenuhi di sini ya, yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga aktivitas ini terjadi ya, di luar dugaan kita. Baik Pak Rian, ini kan juga kami dapat informasi dari tim lapangan bahwa saat ini dari korban persekusi mendapat bantuan hukum, punya kuasa hukum, punya bantuan hukum dari LBH. Yang tegas mengatakan ini ada dugaan, adanya persaingan usaha. Jadi si pelaku persekusi ini ada dugaan, punya juga usaha lain sehingga ada usaha untuk matikan usaha orang. Yaitu usaha dari orang yang memandu lagu ini, bekerja di sana, kemudian mengarahkan 300 orang informasinya ke tempat persekusi untuk melakukan persekusi, Pak Rian. Saya mengamatinya dan melihatnya ada indikasi seperti itu, Pak. Karena ada aktor ya, aktor yang terlibat di dalam kasus ini dan mereka memiliki bisnis musik juga. Saya melihatnya dari informasi yang beredar dan dari secara langsung pada informan di lapangan. Memang ada persaingan, ada indikasi tersebut ya, antara persaingan dalam dunia seni atau dunia hiburan gitu. Baik, kalau Anda... Ya silahkan, Pak. Karena salah satu pelakunya dalam kekerasannya adalah pemilik usaha organ gitu ya, atau orang yang bekerja dalam hiburan malam. Jadi, kalau kita lihat dalam dinamika kompetisi ini memang mungkin saja faktor hadirnya hiburan malam ini mengurangi kota atau mengurangi segmen bagi para pengusaha organ di situ yang justru yang menjadi salah satu indikator atau faktor penyebab terjadinya kasus ini. Baik, ini ada juga penilaian dari Komnas Perempuan, Pak Aeryan, yang menilai tindakan persekusi ini merupakan bentuk dari praktik misoginis atau orang yang bebenci perempuan berdasarkan pekerjaannya. Anda melihat dari kacamata Anda seperti apa, Pak Aeryan? Kalau kita lihat dari tipologi kekerasannya adalah, termasuk adalah gender violent di sini, saya setuju bahwa kekerasan ini memang adalah kekerasan yang bersifat dalam analisi gendernya adalah kekerasan yang memang ditujukan pada perempuan ya. Kenapa kok tidak pemiliknya yang diarah oleh masai, tapi kenapa kok perempuan ya. Dan ini ada indikator dalam kekerasan ini saya melihat ada empat kekerasan ya, kekerasan fisik seperti diseret, diinjak dan sebagainya. Yang kedua adalah kekerasan seksual seperti ditelanjangi dan ini juga yang lainnya ya, kemudian yang kekerasan psikologis ya, ditekan secara psikologis dan kekerasan verbal ya, dikata-katai dengan kata-kata yang menyakitkan terhadap korban. Nah, jadi ada stigma ya dalam masyarakat kita itu yang menganggap bahwa orang yang bekerja dalam hiburan malam itu adalah orang yang tidak benar ya, secara labeling itu jelas stigma negatif atau pelabelan dalam pada masyarakat terhadap pelaku. Dan ini saya rasa juga terjadi di daerah lain di Indonesia ini ya, karena pelabelan terhadap para pelaku hiburan malam atau pelaku yang terlibat itu tentu tidak bisa dipungkiri ya, bahwa ini yang salah satu yang memicu terjadinya kekerasan yang menurut saya, kalau kita dalam kacamata akumenas perempuan bertajuk gender itu saya setuju ya, karena dilihat dari tipologi bentuk kekerasan dan proses terjadinya kekerasan tersebut. Baik, terakhir singkat mungkin Pak Erian, sanksi apa yang tepat diberikan kepada pelaku persekusi ini selain dari pidana? Apakah perlu dikenakan sanksi sosial? Bisa saja ya, saya setuju ini karena kejadiannya dilakukan oleh anak negari dan juga implikasi dari kasus ini juga merebak ke daerah lain ya, yang tidak setuju bahwa masyarakat negarinya menjadi korban itu ya. Jadi ada semacam perseteruan dalam analisis fisiko sosial dan sosio kultural ini. Dan selain mereka mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang kita, dan juga diberikan sanksi sosial ya, karena akan memberikan efek jera ya bagi masyarakat di situ khususnya, dan juga pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain di dalam kerangka negara hukum yang ada di negeri ini. Baik, harapan Anda juga? Sosial itu bisa saja berbentuk denda ya, denda adat, denda masyarakat dan sebagainya yang berlaku di dalam konteks daerah tersebut. Baik, harapan Anda juga, harapan kita semua Pak Aryan, tentunya kita harapkan memang ini memang yang pertama yang Anda katakan, dan semoga ini yang terakhir ya, terjadi di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Aryan Joni, sosiolog dari Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.